What's up Skoll fans? Welcome back to Timeout Yuduk Clay Came off the bench Untuk Golden State Warriors And Gak salah pilihan Gak hercor langsung Clay Thompson Dan gue Juga hari ini Akan kasih predisi gue Siapa kira-kira akan menjadi pemenang Untuk acara-acara di NBA All-Star Saturday Night Gak sabar sih Untuk lihat slam dan kontesnya And of course terakhir Yang udah ditunggu-dunggu nih Atau fansnya Prawira Gue akan review Tentang Wah gila ini langsung Tiga-tiganya diganti Importnya Kira-kira apakah upgrade Atau downgrade Nah itu kita akan bahas nih Tentang Prawira Harum Bandung Di kelas timeout hari ini Dan guys Gue hari ini masih di Korea Untuk meliput Hope Basketball Academy Medan Mereka lagi bertanding Di 2024 Youth Asian Basketball Super Cup Wah ini acaranya Ternyata banyak banget Diikutin sama negara-negara Asia lainnya Jadi pastikan kalian Support videonya Dengan menonton Halis-halis yang udah gue post And once again Thank you so much guys Yang sudah join Kelas timeout hari ini Thank you For spending Your weekend With your pak dosen So once again Jangan lupa guys Jangan kasih like-nya Jangan juga nonton secara full Kalau gitu guys Langsung aja kita akan mulai Kelas hari ini Kita akan mulai Kelas hari ini dengan Boleh gak kita Nge-troll Milwaukee Bucks Dulu sedikit Iya men Sodi banget Boik Nah ini Mereka kalahnya Memphis Hustle Bukan Memphis Grizzlies Gila terakhir Dame juga fumble Dribble-nya dia Dan miss his Three-point shot Milwaukee Bucks Kalah 113-110 Dari Memphis Grizzlies Dan Gigi Jackson Emang GG guys Gila Dia pemain tersebut deh Kalau hal-hal di NBA Drops 27 points On the Bucks Dia sih Kalau udah nge-drive Udah nembak 3-pointnya gak Kayaknya lumayan oke Pemain ini ya Of course Zaire Williams You're mine Had 27 points Tim 150 juta US Dari Milwaukee Bucks Kalah sama lapis Tiga-nya Memphis Kemarin ini Ini mungkin Kalau bisa dibandingkan Ini kalau tim profesional Satra yang muda gitu ya Terus kalah Mungkin perbanas gitu Ini mungkin rasanya sih Kemarin ini Ya Memphis tuh kemarin Gak ada satu pun Starternya yang main Ini Bucks Lagi Timnya kira-kira agak kacau Dimana Doc sampe kesel Abis game bilang Wah kayak pemain gue Dapada mikir liburan Semua kemarin ini And Rough start though Untuk Doc Rivers Yang mulai dengan Tiga-tujuh Rekordnya di sepuluh Peranian pertamanya dia Enjoy the Doc Rivers Experience Bucks fans Dan sekarang kita Pindah ke Clay Thompson Yang kemarin ini Gacor of the Bears Golden State Wars Juga menang tipis Kemainnya 140-130 Eh 130 Dari Utah Jazz Terima kasih Kepada John Collins Yang sudah Mendapatkan offensive rebound Tapi gak tau Bolanya dioper kemana itu Dia Bingung gue Dia liat siapa Kira-kira diperuntun Sampai ngopre Ke arah sana Tapi Itu juga main Warriors Untung banget Masih bisa menang Mereka Cok gila In the fourth quarter Mereka Masuk ke fourth quarter Tuh unggul 18 point Tapi mana Hampir kalah Gue jujur Kemain pas baca Notif dari Blitzer Report Kalo Clay akan Came off the bench Itu gue shock banget Shock banget Gue kayak penasaran Karena kan Fans Apa Superstar itu Biasanya kan Egonya tinggi Apalagi kalo dia Dari dulu tuh Jarang banget Came off the bench Jadi Gue main Penasaran sih Kira-kira Bagaimana reaksinya Si Clay Thompson Tapi ternyata Dari awal Malah agresif Dan mainnya vintage Clay Thompson Kemarin ini Dia Di bawah pertama Ada 17 point Lalu di quarter ketiga Juga sempet Menyatak 18 point Secara Brunton Dia kemarin selesai Dengan 35 point 7 dari 13 3 pointnya Ya man Gue rasa Dia Katanya sih Kalo gue baca artikelnya Dia pengen Embrace this role Mungkin kayak seperti dulu Manu Gino Billy sih Jadi Man Steve Kerr sih hebat sih Dia muter-muter Mikirin bagaimana Agar starting line-upnya Gets better Dan sekarang ini Dia Menggantikan Clay Thompson Dengan Brandin Brandin Pot Zimski In the starting line-up Brandin Tapi Menurut gue Lumayan deserving juga sih Untuk jadi starting line-up Dia udah Menanggap Productive numbers Juga Untuk si Golden State Warriors Jadi Big credit Kepada Steve Kerr Untuk mengambil keputusan ini Brandin Kemarin ini Of course Like always Fill up the stat sheet 13 point 8 rebound Dan juga 6 assist Dan menurut gue Mungkin Ini adalah role Yang paling cocok sekarang Untuk Clay Thompson Karena Dia mungkin Ditaruh di bench Apalagi kayak kemarin gitu Mungkin Motivasinya lebih tinggi Untuk nunjukin Seberapa berharganya dia Dan juga Seberapa dia masih bisa Productive Untuk si Golden State Warriors Jadi Move-nya sangat berani Tapi Semoga ini akan menjadi Apa ya Jadi momentum Dan juga Terbayar lah Gamble ini Dari si Steve Kerr Draymond Green juga Continue to play well Dia yang main 23 point 5 rebound 5 assist 4 steal Dan juga 2 block So gila Draymond Karena menembak 3 point Oke juga ya Emang kan Kemarin malah Steph Curry ya Yang agak struggling Dia 4 dari 14 Tapi tetap manage Dengan 16 point Dan juga 10 assist Warriors masuk ke All Star Break Sekarang ini menang 8 dari 10 pertandingan Terakhir mereka They're feeling good Semoga Moment- Moment- Moment Juga bisa berlanjut Nanti di second half Of the season Dari Utah Jazz Colin Sexton Dan juga Keanu Tujers Kemarin juga gacor banget sih Sexton Selesai dengan 35 point Keanu Tujers Selesai dengan 33 point Cukup kita membahas Tentang game Yang kemarin Kita akan bahas Tentang NBA All Star Weekend Gue jujur Tadi gak sempet Untuk nonton Rising Star Game Tapi tim Jalen Kalau gue liat Berhasil menjadi juara Setelah mengalahkan Tim Dead Left 26-13 Di final Dan Benedict Maturin Wah Ini hometown player Home team Home team player Dari Nere Pistos Yang terpilih Sebagai MVP Hari ini Tim Paus Sebenernya gue jagoin Wah ada Paolo Ada WMB ya Tapi Malah Kalah Ada Brandon Podzemski juga Itulah tim favorit gue Hari ini Tapi Belum beruntung Tapi gue gak akan Membahas tentang Si Rising Star Game ini Gue akan membahas sedikit Tentang beberapa klip Yang gue liat Online hari ini Tentang beberapa klip favorit gue Adalah Saat lagi praktis Brandon Podzemski Ngomong ini ke kamera Dan ada Jeremy Sohan Di sebelahnya Oh WMB You can't You can't mess up A lot Tentang beberapa klip favorit gue Ada 10 gerakan Yang masih belum pernah Dirilis sama dia Tapi kalau gue liat Dia ngajarin kayak Fake behind the back gitu ya Gila ini kalau dia bisa Pull this off In the game Si WMB And get to the rim He's gonna be Even more He's gonna be even more Unstoppable sih Ke depan Tapi semoga sih WMB bisa keluarin ini sih Sekali-sekali Jamal Crawford He's just a very nice veteran aja sih Depend bagi-bagi ilmu Dan sekarang Gue akan kasih prediksi gue Untuk NBA All Stars Saturday Night We will start with the skills challenge Yang akan ada team Pacers Team Topics Dan juga team All Stars Ya ini kayaknya gue obvious lah ya Akan milih pemain favorit gue Yaitu Pablo Bancaro Untuk jadi juasanya Plus Ada WMB Dan juga ada Anthony Edwards Harusnya ini akan sangat Entertaining sih Liat WMB gitu Ngelewatin Obstacle-obstacle gitu Man Gue gak nunggu sih To see that one juga Of course Lanjut Ke Legendary Battle Three point contest Antara Steve Curry Dan juga Sabrina Ayunescu Kira-kira siapa nih Yang akan jadi The greatest shooter of all time Tadi mereka pun juga Sampai ketemuan ya Pas lagi latihan Gue rasa sih Banyak banget pasti Yang pengen Sabrina ngalahin Steve Curry besok ini Tapi gue Gue akan ambil Steve Curry bro Gue akan ambil Steve Curry For real Dia kayaknya akan Take it seriously Dan akan memastikan bahwa Dia adalah The greatest shooter Of all time So feeling gue Steff besok Hanya akan miss Mungkin Satu atau dua Shot aja sih Tapi Event ini Mungkin yang paling Ditunggu-tunggu juga sih Untuk besok ini And now We got the three point contest Ada Malik Bisley Damian Lillard Thaddeus Halliburton Donovan Mitchell Jalen Bronson Trae Young Laurie Markkinen Dan juga Carl Anthony Towns Ini kayak tahunnya Taris Halliburton deh Apalagi tahun lalu kan Dia sempat kalah ya Sama Damian Lillard Di final Jadi Men di home course sendiri Harusnya Dia akan menanggap Big numbers So I am taking Taris Halliburton To win the three point contest And last but not least Of course The slam dunk contest Ada Jalen Brown Mike McClung The defending champion Hame Hakes Junior Dan juga Jacob Toppin Gue jujur gak punya ekspektasi Terlalu tinggi banget sih Untuk slam dunk contest Karena gue punya ekspektasi tinggi Nanti takutnya Kontesnya malah jadi boring Tapi Gue Si paling shock sama Jalen Brown Bisa ikutan Slam dunk contest Gue gak pernah nyangka sih Kalau dia itu Tipe yang bisa kreatif Untuk slam dunk contest Penasaran gue Ada trik apa Kira-kira yang akan dikasih Sama Jalen Brown Besok ini Tapi gue expect dia Kayaknya Gak bisa lolos final Kayak Jalen Brown Besoknya Tapi Dia must surprise everybody Dia paling underdog Of course adalah Jacob Toppin Gue gak tau Apa dia akan lakukan Tidak apa-apa Tapi buat dia Jadi itu mungkin Malah bisa jadi Confident booster Besok ini Kalau fan favorite Kayaknya Hame Hakes Junior Dan juga Defending champion Mac McClung Hame Hakes pernah juara Di Ball East Life Atau apa ya Tendang kontes Atau SMA nya lah Dia pernah juara Tapi Kayaknya dua pemain ini Yang akan lolos Nanti ke bawah final Dan gue penasaran sih Kira-kira si Mac McClung Dia bisa ngedang ke apa lagi Setelah tahun lalu Dia udah Went deep In his back Menurut gue Dia did a 540 I think last year Jadi Kalau dia 7 Kalau dia besok 720 Gue auto pingsan Asli sih Tapi Gue ini agak Agak go with Mac McClung Man Gue pikir The defending champion Harusnya bisa back to back Besok ini So Those are my picks Untuk NBA All-Star Saturday Night So let me know your picks In the comment section below Sekarang kita akan Banter senting Banter senting Aduh gue lagi saryawan Sakit banget ngomongnya Susah banget Saryawannya pas banget Di bawah lidah Sekarang kita akan Banting setir Ke IBL Warga Bandung Lagi menyala Sekarang ini Abangku Coach David Singleton Dan juga Prawira Bandung Tidak tanggung-tanggung Langsung ganti Semua pemain asingnya mereka Gue jujur Mereka Release si Christian James juga Apalagi gue tadi Pikir mereka akan Sisain dia Karena Christian James Gue liat Mainnya udah Grafiknya mulai nanjak Apalagi Waktu lagi lawan Dewa United Dia hampir aja Triple-double Tapi start Dua-tiga Kayaknya bikin manajemen Prawira agak panas Dan juga Mereka pengen Tetap compete lah Untuk ngelawan Contenders lainnya Permintaan fans Prawira Prawira family Akhirnya dikabulkan Dengan Oleh Pak Teddy Dengan mendatangkan Lagi MVP musim lalu Yaitu Brandon Francis This is probably The biggest news This week In the IBL Excuse me Selain itu Juga masih ada Mantan pemain PBA Dan juga ABL Yaitu Antonio Hester Dan Euroleague Fatman Ini mungkin salah satu pemain Dengan CV terbaik Sepanjang masa di IBL Yaitu James Gies Prawira kelihatannya Akan jadi tim yang berbeda sih Look yang berbeda banget Setelah Melakukan Perubahan ini Satu hal yang pasti Adalah Prawira akan lebih Fisikal Terutama di Pain area Kalau gue liat line up ya Tapi Kita bahas Antonio Hester terlebih dahulu Ini keliatannya Underside power forward Pernah main di PBA Di Magnolia Kalau gue liat Hal Snya Orang ini sih Fisikal banget Semua ditabrak Sama dia And he love the context Menurut gue Jadi Denny juga Kuali Yang paling penting Adalah Itu rajin rebound Rajin rebound So he will create A lot of Second chance point Juga nantinya Untuk Prawira And of course Dia bisa nembak 3 points Yang paling penting Kalau duat In Hester Sama James Gies Kayaknya juga lumayan ngeri sih Karena James Gies Ini tipenya Leader banget Veteran Juga Karena umurnya Udah 37 tahun Like I said Resumenya di Euroleague Luar biasa sekali Pernah main di Partizan Panati Naikos Venerbahce Bayern Muni Jadi Probably one of the most Decorated players Ever Yang pernah dateng ke IBL Tapi Prawira Butuh Defensive Presence-nya dia Butuh Rim Protection-nya dia Butuh juga Leadership-nya dia Menurut gue Untuk tahun ini Gue tinggal liatnya Si stamina Juga conditioning-nya dia Seperti apa Gue penasaran banget Main panas-panas Dan juga umurnya Udah 37 kan Nanti Jadi gue Very curious sih Untuk liat Kontribusi dari James Gies Nanti ini Untuk Prawira Tapi kalau so far Gue liat hal-halisnya sih Dia team player banget lah I think he will fit in Right away Ke sistemnya Coach Dave Brandon Francis Gila Akhirnya balik lagi Ke Prawira Setelah sempet ada rumor Kalau dia mungkin Kayak Satria Muda Brandon ini sih Meninggalkan kesan Yang luar biasa Menurut gue Untuk fans IBL Karena Selalu namanya dia Disebut-sebut lah Kalau dia ngomongin Imports Nggak mungkin Nama brand Friends itu Nggak kesebut Jadi itu Yang bikin Menurut gue Bener Dia tuh meninggalkan Kesan sekali Untuk para fansnya Tapi memang Kalau kita liat Setiap kali dia Bermain tahun lalu Sangat entertaining Sekali Dan juga Pinter banget lah Cara dia Engage dengan Para fans IBL Berarti tahun ini Harus adjust Dengan level Imports Dan juga Bermain dengan Import lainnya Di lapangan Kalau menurut gue Mungkin numbersnya Dia akan turun sedikit Tapi gue expect Gue expect Assisnya dia naik Assisnya dia akan naik Karena dia juga suka Passing-passing Ke temennya Tapi impactnya Harusnya tetap ada lah Apalagi di offense Prawira Ini orang Pedenya setengah mampus Dia apapun Juga akan berani Untuk nembak Ngedrive Jadi Gue yakin Impactnya dia akan Sangat terasa sekali Untuk offense Prawira tahun ini Dia juga Gue rasa punya Pembuktian Setelah kita tahu Dia ejected Dan juga suspend Di final kemarin ini Jadi gue rasa dia I think Dia akan lebih Ini lah Lebih hati-hati Dan dia udah adjust lah Dengan Call-call yang ada Di IBL nanti ini Tapi gue gak banyak sih Receptionnya dia nanti Di game pertama Di Citra Arena Akan seperti apa Debutnya tanggal 2 Maret Pasti sold out Gue yakin Di Gord Citra Pas Prawira melawan Borneo Overall Tim ini of course Upgrade Dari tim sebelumnya I think sekarang ini Harusnya sih Turnover numbernya Bisa turun Karena Kalau gue liat kan Emang kemarin ini Problemnya adalah Turnovernya Prawira itu Banyak banget Apalagi kan si Dane Miller Yang sangat Ball dominant itu Dia lumayan tinggi tuh Angka turnovernya Kita sempat bahas juga Mereka sempat bahas juga Mereka coach Dave Jadi Gue harapkan Dengan Datangnya pemain-pemain baru ini Mereka bisa lebih Take care of the ball Karena Turnovernya Mereka harus turun sih Kalau mereka mau Kempit dengan Tim-tim papan atas Tapi ini Game Game ini sih Akan seru banget Dalam Borneo Karena This is gonna be a test Dua-duanya Banyak pemain baru Pemain asing baru Gue tadi Gue belum cek lagi sih Sosmetnya si Borneo Apakah mereka udah Announce atau belum Kemain malam sih Gue pas bikin notesnya Mereka belum announce ya Tapi Jadi gue belum bisa bahas dulu Gue belum bisa bahas Pemain-pemain yang akan datang Tapi satu dari Chicago Sempet di Bulls Kayaknya Either pre-season Atau summer league Kampusnya juga di market Harusnya dia legit sih Harusnya dia jago sih Yang dari Chicago itu sih Jadi itu kenapa Tanggal 2 Maret Itu wajib banget sih Untuk kita semua Dateng ke Gorchitra Gak bisa miss game itu sih Prawira Gue mau balik lagi Sebelum gue lupa Gue bilang sih Prawira harusnya Setelah ini mereka Will rack up more wins sih So Ya itu aja sih Untuk kelas timeoutnya hari ini Sedikit pendek Sedikit cepat juga Karena memang Gue abisnya juga masih harus Ada editan juga Liputan gue hari ini But Ya man guys Thank you so much guys For tuning in Gue tunggu semua komentar kalian Tentang Prawira Tentang NBA All Setelah semua gue tunggu Di comment section di bawah And once again Thank you so much guys For watching And happy weekend Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And I will see you guys again Very soon guys Peace out Sub indo by broth3rmax